Salam damai sejahtera, saudara-saudaraku Hari ini saya akan berbagi mengenai apakah simple church Kata church, atau dalam bahasa Indonesia kita menerjemahkannya sebagai gereja Yang berasal dari bahasa Portugis, igreja Artinya adalah kumpulan orang percaya Sedangkan simple, kita tahu semua ya, simple berarti sederhana Tidak kompleks ataupun rumit Simple church merupakan gereja yang sederhana Tanpa mengurangi esensi dari gereja itu sendiri Simple church merujuk pada setiap pribadi yang percaya Mereka yang telah menyerahkan hidupnya Dan menjadi murid Tuhan Yesus Simple church merupakan kumpulan anak Tuhan atau murid-murid Tuhan Yesus Yang bertemu dalam kelompok kecil Sebuah kelompok yang rindu untuk saling membangun keimanan Untuk lebih mengasihi Tuhan Saling mengasihi dan peduli satu dengan yang lain Dan melakukan penjangkauan bersama-sama sebagai komunitas Untuk menjadi berkat baik di lingkungan di mana mereka tinggal Maupun bagi negeri dan dunia Selama ini gereja seringkali diidentikan dengan gedung Atau tempat ibadah Atau baik Allah Apa yang anda saya katakan atau tekankan disini Adalah gereja Sebagai kumpulan orang-orang percaya pada Tuhan Yesus Sedangkan baik Allah Kita sudah tidak beribadah di baik Allah Kalau kita berbicara baik Allah Itu merupakan sebuah tempat Satu-satunya tempat Ada di Yerusalem Dan kita tahu Sampai hari ini pun baik Allah Hanya tinggal runtuhan Atau ada bagiannya yang kita sebut Atau kita kenal saat ini Tembok keratapan Jadi kita perlu mengerti Bahwa baik Allah saat ini Setelah kita ditebus oleh Kristus Baik Allah itu adalah kita Yang umatnya yang telah ditebus Setiap pribadi yang telah Tuhan Yesus tebus Dan setiap pribadi yang tunduk pada dia Ya, Yesus raja di atas segala raja Dan menjadikan Tuhan Yesus Sebagai pusat dari kehidupan kita Jadi tubuh kita ini sekarang Yang merupakan baik Allah Ibadah kita Bukan hanya dimulai setiap hari minggu Di tempat tertentu Dan pada jam tertentu saja Ibadah kita harus berlangsung Setiap hari bersama Tuhan Yesus Tuhan kita adalah Immanuel Tuhan beserta kita Ia ada dengan kita 24 jam Dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17 Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah baik Allah Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu Jika ada orang yang membinasakan baik Allah Maka Allah akan membinasakan dia Sebab baik Allah adalah kudus Dan baik Allah itu ialah kamu Juga tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 Atau tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Sebab kamu telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Di dalam Roma 12 ayat yang pertama dituliskan Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasehatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai kesembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Simple Church menekankan pada Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Kasihilah sesamamu Seperti dirimu sendiri Dan jadikanlah semua bangsa murid Yesus Simple Church menekankan penundukan diri sepenuhnya Pada Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru selamat dan raja atas hidup kita Dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai ke 31 Jawab Yesus Hukum yang terutama ialah Dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kuatan Dan hukum yang kedua Ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama Daripada kedua hukum ini Dan juga amanat agung Tuhan Dalam Matius 28 ayat 18 sampai ke 20 Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi Karena itu Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak Dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir jaman Dalam kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang ke 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Jerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Simple Church menekankan pada keintiman kita dengan Tuhan Kasih terhadap sesama Dan penjangkauan melalui pemuritan Hal ini merupakan tanggung jawab setiap anak Tuhan Untuk terus melekat pada Tuhan Dan bertumbuh menjadi dewasa secara kerohanian Orang dapat melihat pribadi Kristus Melalui tindakan Melalui perkataan Dan kuasa Setiap anak Tuhan yang intim dengan Kristus Akan menjadi saksi yang efektif Dan akan memuridkan orang-orang yang ada di sekitarnya Tugas pekabaran Injil Dan memuridkan bangsa Bukan tugas segelintir orang Yang bernama rohaniawan Tetapi tugas setiap anak Tuhan Seorang anak Tuhan akan dipenuhi roh kudus Agar menjadi saksi Kristus yang efektif Bahkan di dalam kisah pasal 1 ayat yang ke 8 Kata saksi itu Berasal dari bahasa aslinya adalah Martur Atau kita mengenal Turunan katanya Martir Apabila kita penuh roh kudus Kita memiliki keberanian Untuk menjadi saksi Kristus Bahkan Bila kita harus mati bagi dia sekalipun Roh kudus akan memberi kemampuan dan keberanian Untuk melakukan hal itu Ada yang tidak tahu Bahwa ini merupakan tugas anak-anak Tuhan Tetapi ada juga yang tidak mau tahu Dan ada yang berpikir itu hanya tugas pendeta dan misionaris Stok saya sudah memberikan persembahan Setiap hari minggu ketika saya beribadah Beribadah Ada pula pendeta dan misionaris yang berpikir bahwa hanya mereka yang mendapatkan panggilan tersebut Dan tidak melibatkan anak Tuhan lainnya dalam pekerjaan Tuhan di lapangan Yang penting jemaat atau umat Tuhan Store saja uangnya Untuk pelayanan saya Jangan sampai hanya sekedar mengumpulkan dana Tetapi biarlah dana untuk misi itu Kita gunakan sungguh-sungguh untuk misi Dan juga memperlengkapi orang percaya lainnya Untuk sama-sama Bekerja di ladang Tuhan Menuntaskan amanat agung Karena amanat agung Tidak bisa dituntaskan Diselesaikan Hanya oleh segelintir orang saja Umat tahu Tuhan Harus mengerti kehendak Tuhan Jangan sampai mereka tidak mengerti Hingga mereka hanya sesekali saja Ikut terlibat dalam misi jangka pendek Hanya untuk melihat hasil pelayanan si pendeta atau misionari di pedalaman Yang pernah atau selalu mereka support setiap bulan Simple Church merupakan sebuah pergerakan yang mendorok setiap anak Tuhan Untuk terlibat dalam pelebaran kerajaan Tuhan Melintasi tembok perbedaan denominasi, organisasi, doktrin maupun pengajaran Melihat perbedaan sebagai keunikan dari setiap bagian tubuh Kristus Kini saatnya agar setiap bagian tubuh Kristus Untuk berfungsi sesuai bagiannya Dan saling melengkapi Tidak lagi saling menyerah Atau menjatuhkan Saudara-saudara Ayo Kita sebagai anak-anak Tuhan Kita sama-sama menyadari Buat tubuh kita adalah baik Allah Dan Allah tinggal diam di dalam kita Dan dia sebagai raja atas kehidupan kita Ingin memimpin kehidupan kita Hingga kita mengerti jalan-jalannya Raja kita memerintahkan pada kita Untuk pergi dan menjadikan bangsa-bangsa yang lain Murid-muridnya Dan dia tidak membiarkan kita sendiri Tuhan Yesus dalam diri kita Memberi kuasa Itu kuasa roh kudus Yang memampukan kita Untuk memberitakan kebenaran dengan hikmat Tuhan Dan kuasa yang menyertai Saudara-saudara ku yang terkasih Mari kita sebagai umat Tuhan Sebagai baik Tuhan Sebagai gereja Tuhan Kita melakukan perkara yang besar Bersama Tuhan kita Yesus Kristus Haleluya Amin